selamat datang dan selamat bergabung di kelas saya khususnya ada dua kelas saya mengampu di materi kuliah corporate communication dari total 10 kelas bapak ibu teman-teman semuanya saya izin perkenalan dulu saya Muhammad Nur Ihsan dosen tetap di program studi komunikasi Universitas Simber Asia bidang peminatan saya di bidang corporate communication atau public relation kemudian juga komunikasi sosial selain di Universitas Simber Asia saya juga mengampu di kampus lainnya yaitu di Universitas Nasional Jakarta kemudian juga di Universitas Terbuka baik bapak ibu rekan-rekan semuanya yang saya banggakan yang saya cintai sambil mengikuti di perkulihan kita teman-teman yang sambil bekerja atau di rumah kita isi fikon pertama kita untuk perkenalan dulu perkenalan dari sisi saya juga dari sisi teman-teman kemudian juga kita akan berkenalan dengan mata kuliahnya karena ini saya lihat wajah-wajah baru teman-teman bapak ibu semuanya ini baru bergabung ya di Universitas Simber Asia ini teman-teman mungkin ini menjadi mata kuliah pertama yang teman-teman ikuti video conference-nya saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu seperti yang teman-teman dapatkan informasinya atau dengar ya pada saat pensamaku bahwa teman-teman harus mengikuti harus berproses atau harus beraktivitas di dalam LMS untuk apa ya untuk terdeteksi agar terdeteksi teman-teman itu aktif jadi tidak ada tombol hadir gitu ya di dalam perkulian kita dan kita mulai setiap hari Rabu sampai hari Minggu ya materinya sudah tersedia lengkap dalam bentuk modul atau powerpoint dan juga dalam bentuk video pembelajaran kebetulan mata kuliah ini adalah mata kuliah syarat gitu ya dan saya sebagai dosen pengembang juga sebagai dosen koordinator ya jadi materi sudah tersaji dalam bentuk video pembelajaran tinggal teman-teman akses saja gitu ya dan juga tinggal teman-teman baca di dalam modulnya adapun gitu ya adapun kita mengadakan video conference itu sifatnya untuk elaborasi ya menjelaskan ya memaparkan materi yang tidak tersaji di dalam modul atau yang belum tersampaikan di dalam video pembelajaran juga di dalam video conference atau perkulian secara sinkron seperti sekarang ini teman-teman boleh dan bebas bertanya langsung kepada saya berdiskusi gitu ya atau menyatakan pendapat menyatakan argumen itu boleh saja dan selebihnya kita akan berdiskusi secara sinkron di dalam LMS nah bapak ibu semuanya kita akan mengadakan video conference itu kurang lebih kurang lebih ya dua pekan sekali ya itu pun bisa tentatif ya manakala saya nanti ada kendala atau berhalangan akan saya informasikan di dalam LMS atau di dalam WhatsApp terkait waktu sementara kita akan mengadakan video conference di hari Jumat gitu ya jam 1 siang ada pun teman-teman yang sedang bekerja ataupun sedang di perjalanan saya perbolehkan ya izin untuk tidak mengikuti VKON boleh tetapi tetap beraktifitas mendownload mengunduh gitu ya menonton video pengajaran sebagai aktivitas kehadiran di dalam LMS karena nanti setelah VKON selesai saya akan upload ulang rekaman kuliah kita di dalam LMS sehingga teman-teman yang tidak mengikuti VKON itu tidak ada alasan untuk tidak bisa suara suara lo yang atas di oke bapak ibu teman-teman saya izin menyapa dulu ya mungkin ini ada mahasiswa yang sudah di semester sebelumnya tetapi mengulang mata kuliah ini dan banyak juga ya teman-teman yang baru bergabung di UNISIA ya di semester ganjil sekarang dan mungkin disini juga ada mahasiswa bimbingan saya ya mahasiswa pemimbing akademiknya saya saya izin menyapa dulu ke Mbak Nunis halo selamat siang Mbak Nunis ya masih di mute ya masih di mute bisa di unmute kah halo oke terdengar Pak terdengar Mbak Nunis sehat ya selamat siang Pak sehat alhamdulillah Pak ada di mana di kota mana saya di Jakarta Selatan Pak lagi di kantor hari ini oh Jakarta Selatan ya sama lah ya kantor kampus si Berasia pun Jakarta Selatan boleh tahu aktivitasnya atau kesibukannya seperti apa Mbak Nunis ya halo selamat siang semuanya selamat siang Pak selamat siang teman-teman semua perkenalkan saya Nungis saya di Jakarta Selatan aktivitas saya sehari-hari saya bekerja di perusahaan telekomunikasi pisat di Jakarta boleh tahu posisinya sebagai apa saya HRD staff Pak oke cocok ya belajar komunikasi nanti kita akan belajar psikologi komunikasi ya lobby dan negosiasi dan lain sebagainya kemudian ada sosiologi komunikasi bagaimana kita bisa menerjemahkan dalam tanda kutip seseorang dari psikologi komunikasinya seperti apa oke saya harap Mbak Nunis bisa membagi waktunya bisa mengatur-ngatur waktu antara pekerjaan dan kuliah gitu ya karena full online learning dan insya Allah fleksibel ya semangat terus ya Mbak Nunis ya terima kasih Pak oke satu lagi kalau enggak beberapa lagi ya coba saya izin menyapa dulu ya yang cowoknya enggak ada yang on camp ya ada ya Mas Alwan Tahir Mas Alwan halo selamat siang Mas Alwan ya Mas atau Pak Alwan ya selamat siang bisa terdengar suara saya tapi suara Mas Alwannya enggak muncul ya di sini ya enggak keluar halo Pak nah itu baru keluar boleh memperkenalkan diri nama kemudian domisili lalu kesibukan atau pekerjaannya seperti apa silahkan halo izin Pak dan semuanya izin memperkenalkan diri nama saya M Alwan Tahir bisa dipanggil Alwan sekarang lagi domisili di Batam Batam terus asalnya dari Palembang sekarang domisili di Batam para penugasan di salah satu kementerian lah oke salah satu kementerian ya berarti dari Palembang ke Batam sebelumnya sudah pernah apa namanya Mbak aku izin minta ya Mbak sudah memenyam pendidikan S1 sebelumnya belum sebelumnya menampu pendidikan diploma 1 satu tahun di bidang apa kalau boleh tahu di bidang kebabianan dan cukai oh sesuai dengan mungkin pekerjaan sekarang ya Mas ya iya betul oke semangat terus ya Mas Alwan saya titip mudah-mudahan di sela-sela kesibukannya bisa membagi waktu untuk tetap aktif ya baik itu di forum asingron maupun sinkron gitu ya bisa bisa menjaga kehadiran karena kehadiran itu cukup tinggi Bapak Ibu ya sebesar 30% jadi kalau nilainya bagus gitu ya tetapi kehadirannya rendah itu pun bisa mempengaruhi sampai Bapak Ibu tidak lulus mata kuliah ini jadi kehadiran dan nilai harus sama-sama diperhatikan gitu ya itu Mas Alwan ya tadi Mbak Nunis baik terima kasih ya baik semangat ya semangat terus saya izin menyapa dulu ya sebentar ini ada Ibu Winarni selamat siang Ibu selamat siang Pak Assalamualaikum salam kenal ya Waalaikumsalam boleh perkenalan namanya Ibu dan kesibukannya seperti apa izin memperkenalkan nama saya Winarni bekerja di SMP Negeri 138 Jakarta Timur Pak oh Jakarta Timur baik tapi tinggalnya di sana Pak di Cibitung di Bekasi ya oh baik berarti Ibu sebagai pengajar di SMP di Jakarta Timur ya Ibu ya saya staffnya Pak oh staff kita usaha baik ini mudahan TU ini agak crowded gitu ya agak banyak padat pekerjaannya mudah-mudahan bisa membagi waktu Ibu ya ya terima kasih Pak semangat terus Ibu baik ya kemudian satu lagi ada Mas Martinus ya Martinus halo selamat siang Mas Martinus selamat siang Pak oke salah satunya di mute dulu nih saya mute dulu ya selamat siang Pak selamat menikmati Terima kasih. Yang saya siapkan? Mas Martinus? Silahkan memperkenalkan diri, Mas Martinus. Halo? Halo, Mas Martinus. Pendala jaringan nampaknya ya. Nama saya, Mujian Marek. Mujian Marek bagus, warnanya lagi di Gipto. Oh, sekarang lagi ada di mana, Mas? Halo? Oh, baik-baik, baik-baik, siap. Apa-apa ya? Sebentar ya, teman-teman. Saya ada kendala sedikit. Oke, baik. Oke, nampaknya cukup ya perkenalannya. Kita langsung saja mengelaborasi materi ya. Teman-teman semuanya, ini dari dua kelas ya. Sudah ada dari 101 dan 103. Nanti silahkan dibentuk ketua kelasnya sebagai koordinator ya. Karena nanti penugasannya ada secara individu maupun secara kelompok. Untuk memudahkan saya, di dalam mendistribusikan tugas, UTS, maupun UAS, silahkan dibentuk, ditentukan ya, di dalam grup BA-nya. Siapa yang menjadi koordinator atau ketua kelas. Oke, Bapak-Ibu, kita perkenalan dulu ya. Yang namanya perkenalan pemanasan lah ya. Dengan mata kuliah pengantar corporate communication ya. Kalau masih ada kata atau istilah pengantar, berarti kita akan berbicara tentang hal-hal yang dasar dulu ya. Yang harus dipahami ya. Yang harus dikuasai. Sebelum itu, saya akan menyampaikan roadmap ya. Selama satu semester ke depan, atau peta pembelajaran kita ya. Agar teman-teman bisa mempersiapkan. Harapan saya, sebelum VIKON, nanti teman-teman sudah membaca materinya. Ada pun yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan secara langsung. Baik, teman-teman. Ini mata kuliah pengantar corporate communication. RPS-nya sudah saya post di dalam LMS. Silahkan diakses. Komposisinya, UAS itu 30% nilai yang akan diakumulasikan. Kemudian UTS 20%, tugas 20%, dan sikap, ya, serta kehadiran itu 30%. Jadi ada dua yang besar, yaitu UAS dan kehadiran. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang nilai, tentu bukan satu-satunya tolak ukur atau alat untuk kelulusan gitu ya. Tentu harus diperhatikan kehadiran. Kemudian, kami membentuk team teaching gitu ya di mata kuliah ini dan hampir semua mata kuliah. Kebetulan pengantar corporate communication ini adalah saya yang menyusun, merancang materinya dan saya juga sebagai dosen koordinator, juga dosen pengembang. Itu juga dapat terlihat bahwa yang menyajikan materi di dalam video pembelajaran itu adalah saya sendiri. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, kita bisa melihat di sini gitu ya. Di pertemuan pertama, kita akan membahas materi tentang definisi atau konsep dasar komunikasi korporat gitu ya. Yang kedua, perspektif komunikasi korporat. Yang ketiga, fungsi komunikasi korporat. Di minggu depan, kita akan membahas materi tentang posisi komunikasi di dalam korporasi. Kemudian membahas tentang komunikasi efektif di dalam korporasi. Ini akan relate atau relevan sekali, manakala Bapak-Ibu semuanya ada di dalam posisi bekerja. Seperti Mbak Nunis tadi, ataupun Ibu Winarni, ataupun teman-teman yang lain, ada di dalam posisi atau di dalam ruang lingkup pekerjaan, teman-teman bisa menganalisa atau mengambil contoh kasus sendiri, seperti apa pola komunikasi yang dijalankan di tempat bekerjanya masing-masing. Nanti ada alat ukurnya, ada indikatornya, yang disebut komunikasi efektif di dalam perusahaan itu seperti apa. Lalu teman-teman, observasi dan identifikasi sendiri, seperti apa pola komunikasi yang dijalankan atau diterapkan di tempat bekerja masing-masing. Kemudian di minggu ketiga, kita akan berbicara tentang gaya komunikasi organisasi di dalam perusahaan. Poin kedua, hambatan komunikasi organisasi di dalam perusahaan. Dan yang ketiga, berbicara tentang iklim komunikasi di dalam perusahaan. Itu di minggu ketiga. Di minggu keempat, kita akan belajar tentang komunikasi dengan stakeholders, termasuk investor, employee, ada karyawan atau pegawai, kemudian customer, ada government, dan ada public relation. Di minggu kelima, biasanya juga akan ada tugas. Nanti di minggu kelima itu pada umumnya tugas akan diberikan pada minggu kelima. Baik itu tugas secara individu, maupun tugas secara kelompok. Di minggu kelima ini ada materi tentang pengertian budaya perusahaan, jenis-jenis budaya perusahaan, fungsi budaya di dalam perusahaan, serta faktor pembentuk budaya perusahaan. Di minggu keenam, kita akan belajar tentang definisi dan kedudukan identitas perusahaan. Kemudian, image dan kedudukan perusahaan atau citra. Dan yang ketiga, berbicara tentang reputasi dan kedudukan perusahaan. Di minggu ketujuh, kita akan membahas materi tentang konflik di dalam perusahaan. Teman-teman, bagi yang berjadet, silakan diunjuk dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fajaria ya. Nampaknya tidak asing lagi nih. Ya Mbak Fajaria ya. Semester 6, cuma sempat cuti. Oh, sempat cuti ya. Jadi sama Budinda suruh ambil untuk yang semester 1. Oke. Tetap semangat, walaupun nggak tahu saya, nggak tahu mengulang, atau nggak tahu belum mengambil mata kuliah ini ya. Belum mengambil. Tapi sebenarnya saya sudah sempat dapat sama Bapak deh, Pak. Semester 5 kemarin ya. Berarti nilainya tidak maksimal, atau kehadirannya tidak maksimal ya. Iya. Nanti mohon bimbingannya ya, Pak. Siap, siap, siap. Sama-sama. Asalkan aktif. Makasih, Pak. Sama-sama ya. Iya, Pak. Kemudian, sampai minggu ketujuh ya, ada penyelesaian konflik dan teori konflik. Atau ada juga yang disebut dengan resolusi konflik. Nanti ya. Teman-teman, bagaimana ketika menghadapi konflik? Konflik di dalam perusahaan. Atau mungkin yang terlibat di dalam konflik itu adalah teman-teman sendiri. Itu ya. Di minggu ke-8, kita akan memasuki masa UTS. Biasanya di unsia, masa UTS-nya cukup lama. Satu sampai dua minggu biasanya. Tetapi nanti relatif UTS-nya itu dalam bentuk karya. Apakah itu paper, ataukah itu video presentasi, dan lain sebagainya. Di minggu ke-9, kita akan membahas materi tentang pengertian public relation, unsur public relation, peran dan tugas public relation, fungsi PR, dan kode etik public relation. PR ini, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, tidak berbicara tentang perusahaan yang benefit saja, atau perusahaan komersil saja. Tidak. PR ini ada di dalam lembaga pemerintahan, ataupun PR ini ada di dalam hal-hal yang bersifat politik. Seperti partai politik, ada PR-nya, kemudian lembaga pendidikan, ada PR-nya, atau bahasa lain itu kumas. Seringkali yang ditanyakan oleh dosen, atau beberapa pembicara, apa perbedaan kumas dengan PR. Tapi kita sudah tidak membahas dan berargumen tentang perbedaan antara pengertian kumas dengan PR. Kita harus lebih satu level lebih tinggi cara berpikirnya bahwa kumas dan PR itu sebetulnya satu kedudukan yang sama. Hanya istilah kumas biasanya umum digunakan di dalam instansi pemerintahan. Kumas, Pemprov A, Pemprov B, Pemprov C. Kalau PR memang identik dengan dunia perusahaan. Perusahaan yang memang orientasinya ke money oriented. Kemudian selanjutkan di minggu ke-10, kita akan masuk pada pembahasan materi tentang marketing public relation. Selain itu ada publicitas public relation, advertising public relation, dan propaganda public relation. Pertemuan ke-11, kita akan berbicara tentang pengertian media relation. Fungsi, manfaat, dan tujuan media relation. Etika media relation. Bentuk media relation. Pertemuan ke-12, kita akan membahas materi tentang pengertian lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan perusahaan, kekurangan lingkungan pada perusahaan, dan budaya organisasi atau perusahaan. Di pertemuan ke-13, kita akan membahas materi tentang pengertian krisis pada perusahaan, siklus krisis, dan proses penanganan krisis. Ada krisisnya itu secara mikro dan secara makro. Di pertemuan ke-14, kita akan melanjutkan materi tentang definisi CSR, ruang lingkungan CSR, jenis dan benefit, serta pelaksanaan CSR. Dan pertemuan terakhir, kita akan berbicara tentang audit komunikasi. Bagaimana proses-proses atau langkah-langkah untuk melakukan audit komunikasi. RPS ini, rencana pembelajaran satu semester ini, silakan dipahami dengan baik sebagai tuntunan kita untuk memahami materi setiap minggunya. Nanti di beberapa pekan, akan saya berikan kuis, Bapak-Ibu. Kuis itu bentuknya multiple choice. Kurang lebih 5-10 soal antara pilihannya A, B, C, D, atau E. Teman-teman, nanti silakan membaca materi setiap minggunya. Biasanya kalau kuis saya berikan di minggu kedua, maka akan menanyakan materi tentang materi di minggu kedua juga. Jadi silakan diakses kuisnya, dikerjakan sebagai salah satu indikator keaktifan, kehadiran, dan juga untuk menabung nilai. Manakala nanti teman-teman nilai tugas, nilai KUTS, dan uasnya itu minim, bisa saya tambahkan daripada nilai kuis. Ada yang ditanyakan dulu dari penjelasan RPS saya. Sudah dibacakah semua materinya dalam bentuk modul, dan juga dalam bentuk video pembelajaran, apakah sudah ditonton, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, berikan satu statement. Apa yang ditangkap daripada materi yang Bapak-Ibu baca, yang Bapak-Ibu dengar dari penjelasan video pembelajaran di dalam LMS? Berikan satu statement saja, atau satu kalimat. Silakan. Tadi yang mengatakan sudah siapa? Ibu Nimade. Boleh? Boleh. Sebelumnya mohon izin perkenalan dulu ya, Bu. Boleh, Pak. Baik. Selamat siang, Pak Ishan. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Indrawati. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Berdasarkan video yang telah disampaikan, Pak, yang saya tangkap adalah pentingnya komunikasi korporasi untuk mencapai tujuan dari korporasi tersebut. Jadi, kalau saya tarik bahwa dengan mempunyai komunikasi korporasi yang baik, maka tujuan dari organisasi atau korporasi itu kemungkinan besar akan mudah dicapai. Terima kasih, Pak. Kemudian silakan, Bapak-Ibu yang lain, untuk menyampaikan argumennya. Dari keaktifan tersebut, saya catat ya, untuk menambah poin. Silakan. Apa yang bisa disampaikan, yang bisa ditangkap daripada materi yang sudah dibaca atau video pembelajaran yang sudah ditonton? Tadi ada beberapa suara ya. Siapa? Mungkin Pak Regi boleh menyampaikan apa yang sudah dipahami, Pak? Bangga, bangga. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Regi. Saya dokter di Jakarta. Pekerjaan saya sebagai kreatif manajer. Dari video yang saya sudah tonton waktu itu dari Bapak, menurut saya komunikasi itu sangat penting untuk keperluan, ini kan korporat ya, Pak ya? Jadi dalam komunikasi itu penting untuk menyampaikan segala kepentingan dari kedua belah pihak atau pihak yang mempunyai kepentingan, Pak, dalam korporasi, begitu. Berarti orang-orang yang saling terlibat di dalam korporat yang memiliki kepentingan, gitu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Kata kuncinya itu. Baik, terima kasih ya, Pak Regi ya. Ada yang lainnya, teman-teman, yang mau menyampaikan? Silahkan. Ya, makanya nanti sebelum vikon, teman-teman baca dulu materinya ya. Baik. Saya akan berusaha mengelaborasi materi, menambahkan dan mempertajam yang tidak ada di dalam modul atau di dalam video pembelajaran. Kalau yang ada di dalam modul, Bapak-Ibu bisa baca sendiri. Kalau ada yang di dalam video pembelajaran, Bapak-Ibu bisa nonton sendiri. Saya sifatnya melengkapi atau memperkaya materi. Tapi sebagai penduan, saya akan share screen lagi. Sudah terlihat ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini nampaknya lebih dominan, Bapak-Ibu, teman-teman yang baru bergabung ya. Artinya, mahasiswa baru semua. Baik, kita mulai pelan-pelan dulu ya. Kita semua dari dua kelas ini masuk ke dalam mata kuliah corporate communication. Harus dipahami dulu dari segi kata, dari segi nama. Namanya corporate communication. Corporate itu adalah perusahaan, komunikasi itu adalah aktivitas komunikasi. Berarti kita akan membicarakan seluruh aktivitas komunikasi yang memang terjadi di dalam perusahaan. Seluruh. Seluruh. Antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, ataupun antara sesama kolega di dalam satu level yang sama. Jadi, kerangkanya atau rumahnya adalah perusahaan, tetapi aktivitas komunikasi di dalamnya kita akan membicarakan di dalam mata kuliah ini. Nah, akan menjadi relevan sekali bila mana teman-teman semuanya yang sekarang mengikuti proses perkuliahan di semester satu itu berada pada posisi bekerja juga. Karena karakteristik mahasiswa di Indonesia ini sangat heterogen ya. Dari segi usia, dari segi profesi, dari segi latar belakang pendidikan gitu ya. Ada yang sudah mengenyam S1, ada yang sudah mengenyam S2, bahkan ada yang sudah mengenyam S3 ya. Di beberapa semester sebelumnya. Ada yang berprofesi sebagai dosen, ada yang sebagai advokat, ada yang sebagai tenaga medis, sebagai dokter, dan lain sebagainya. Tapi kita akan samakan dulu framenya, sehingga kita berangkat dari pemahaman yang sama, dari dasar gitu ya. Mungkin teman-teman yang tadi pagi mengikuti kelas di kelas saya, mata kuliah pengantar komunikasi digital, sudah memiliki gambaran gitu ya. Dan teman-teman yang belum mengikuti mata kuliah pengantar komunikasi digital, saya akan spill ya di mata kuliah ini. Bahwa Bapak Ibu, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari kita sebagai komunikator, yang ditujukan kepada seseorang sebagai komunikan dengan tujuan tertentu. Tujuannya itu untuk mengubah perilaku, untuk mengubah pemahaman atau pengetahuan, atau untuk mengubah perasaan. Jadi apa sih esensi daripada komunikasi? Esensi daripada komunikasi adalah proses, atau upaya, atau kegiatan mentransferkan informasi, atau pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media agar berimplikasi atau berdampak. Nah, di sini model atau rumusan yang paling tua, yang paling lama, itu disampaikan oleh Harold Laswell, yang mengatakan bahwa komunikasi itu tidak akan terlepas dari lima unsur, yaitu siapa mengatakan apa kepada siapa melalui media apa dan menghasilkan efek seperti apa. Siapa itu berbicara tentang komunikatornya siapa. Kalau sekarang saat saya memberikan pengantar, memberikan atau menjelaskan materi, siapa itu adalah saya sebagai komunikator. Saya siapa mengatakan apa. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, pesan apa yang ditransferkan. Maka di dalam konteks ini, pesan saya adalah memberikan penjelasan tentang mata kuliah pengantar corporate communication. Lalu setelah itu kepada siapa, komunikan saya siapa, yaitu mahasiswa produk komunikasi undusia. Bapak-Ibu semua di sini. Melalui media apa, media yang digunakan kita melalui LMS, ataupun Zoom. Dan menghasilkan efek seperti apa. Efeknya seperti apa. Ada tiga efek yang bisa terjadi di dalam diri komunikan. Efek pada aspek kognitif, pengetahuan. Efek di dalam aspek afektif, perasaan. Efek di dalam aspek psikomotorik, ataupun konatif, di dalam perilaku. Jadi, Bapak-Ibu di sini, dari 56 orang yang hadir, mungkin akan berbeda-beda efek pesan dari yang saya sampaikan. Ada yang hanya berefek pada tingkat pengetahuan saja, atau kognitif. Indikatornya apa? Oh, dari yang tadinya tidak paham, menjadi paham. Oh, dari yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Itu berefek pada aspek kognitif. Berarti pesan yang saya sampaikan, itu berhasil. Tetapi pada aspek kognitif saja. Begitupun teman-teman, silahkan disangkut pautkan atau dianalisa dengan kesehariannya. Kenapa saya susah berkomunikasi dengan atasan saya? Kenapa saya susah berkomunikasi dengan anak saya? Kenapa saya susah berkomunikasi dengan orang tua saya? Mungkin ada kesalahan kita di dalam menyampaikan pesan, sehingga aspek kognitifnya tidak bisa menangkap dan memahami apa sih pesan yang disampaikan. Bisa saja kita menggunakan istilah-istilah yang relatif terlalu tinggi, istilah-istilah akademik, sehingga orang-orang tersebut tidak terlalu memahami hal itu. Ataupun bisa kesalahannya itu berangkat dari media yang digunakan. Ataupun dari nada komunikasinya. Nanti kita akan berbicara tentang verbal dan non-verbal. Khususnya di dalam mata kuliah pengantar komunikasi digital. Kembali lagi pada konteks yang kita bicarakan. Bahwa di sini yang saya ingin katakan, bahwa proses komunikasi itu berlangsung secara diadik. Diadik itu secara sirkuler. Saya sekarang sebagai komunikator. Teman-teman hening semua, mendengarkan. Di saat bersamaan, saya sebagai komunikator. Teman-teman sebagai komunikan. Tapi di saat bersamaan juga, saya bisa menjadi komunikan. Dan teman-teman bisa menjadi komunikator. Ketika tadi saya tanya teman-teman namanya, domisiri dari mana, teman-teman itu mengatakan, menjelaskan. Teman-teman sebagai komunikator. Dan saya sebagai komunikator. Jadi siapa, saya komunikator, mengatakan apa, pesan, melalui media apa, dan menghasilkan efek seperti apa. Efek yang kedua, tadi selain aspek kognitif, yaitu aspek afektif, aspek perasaan. Setelah teman-teman melakukan komunikasi, akan ada perbedaan rasa. Dari yang tadinya tidak puas menjadi puas, tidak senang menjadi senang. Dari yang tadinya sedih menjadi gembira, dan lain sebagainya. Itu pada aspek afektif. Dan yang terakhir, pada aspek ponatif atau psikomotorik. Dari yang tadinya tidak melakukan sesuatu, kini menjadi melakukan sesuatu, karena ada pesan yang disampaikan terlebih dahulu. Jadi efek dari pesan itu bisa dilihat pada aspek kognitif, pengetahuan, pada aspek afektif perasaan, juga pada aspek psikomotorik perilaku kita. Tergantung kita sebagai komunikator, akan menyasar pada aspek yang mana. Kembali lagi bahwa komunikasi itu sebagai upaya, serangkaian proses untuk menyampaikan informasi dari kita sebagai komunikator kepada seseorang atau kepada kelompok. Komunikator itu bisa seseorang individu ataupun bisa kelompok. Dan juga komunikan itu bisa seseorang, bisa kelompok juga. Yang pada akhirnya menghasilkan efek tertentu. Itu pemahaman dasar daripada komunikasi. Kadang komunikasi ini kita sudah melakukannya dari kecil, tapi konsepnya, teorinya kadang kita baru belajar sekarang. Kenapa ada konflik di dalam perusahaan, kenapa ada konflik di dalam rumah tangga, kenapa ada konflik di dalam komunitas. Kita akan berbicara, tempatnya di sini. Kalau kita kaitkan dengan komunikasi perusahaan, tadi saya sudah bicara, saya sudah menjelaskan. Konsep dasar daripada komunikasi. Menurut Laswell itu ada lima unsurnya yang tidak akan pernah dipisahkan. Tidak akan pernah untuk tidak dibahas. Siapa mengatakan apa, kepada siapa, melalui media apa, dan menghasilkan efek seperti apa. Who, what, channel, efek womb, dan efek gitu ya. Bapak-Ibu, sebetulnya kalau kita berbicara organisasi, maka kita sudah membicarakan level komunikasi keempat. Level komunikasi itu ada lima. Pertama, komunikasi secara intrapersonal. Komunikasi di dalam diri. Teman-teman ngomong sendiri, teman-teman bicara sendiri. Itu intrapersonal. Tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Satu individu dengan satu individu yang lain. Kemudian yang ketiga, komunikasi kelompok. Level yang ketiga, komunikasi kelompok. Yaitu yang terlibat di dalamnya adalah lebih daripada dua orang. Bagaimana Pak kalau tiga orang itu sudah termasuk? Komunikasi kelompok. Kemudian yang keempat, komunikasi organisasi. Dan yang kelima, komunikasi masa. Nah sekarang, kita sudah ada di level keempat. Tidak berarti kita tidak membicarakan level-level yang lainnya, tidak. Tetapi khusus di mata kuliah ini, sebagai salah satu peminatan, kita sedang berada pada level keempat. Yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu adalah, coba kita lihat dulu ya. Sebelum saya nanti kembangkan materinya. Komunikasi korporat mengadopsi sudut pandang korporat. Berasal dari bahasa korpus yang berarti bla bla bla. Komunikasi korporat mencakup komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi, dan komunikasi management. Cuma, jadi intinya bahwa komunikasi perusahaan ini adalah komunikasi organisasi. Yang bila mana, di dalamnya itu saling adanya keterkaitan. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhinya seperti apa? Kita bisa analisa berdasarkan tiga bentuk komunikasi perusahaan. Atau tiga bentuk komunikasi organisasi. Ini saya berikan keterangan yang belum ada di dalam port point. Bentuk komunikasi organisasi yang pertama yaitu secara horizontal. Atau kita mulai dari vertikal dulu. Dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Biasanya bentuk dari atasan ke bawahan itu, bentuknya instruksi atau perintah. Atas ke bawah. Bagaimana kalau sekarang dari bawah ke atas. Tetap sama-sama vertikal. Tetapi biasanya bentuknya itu laporan. Bawahan memberikan laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk komunikasi perusahaan itu secara horizontal. Antara pimpinan satu dengan pimpinan kedua. Antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Itu komunikasi horizontal itu identiknya terjadi di dalam level yang sama. Di dalam level yang sama. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini melibatkan kelompok atau divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bisa satu level yang sama atau bisa silang level. Misalkan divisi marketing A berkomunikasi dengan divisi marketing B. Atau divisi marketing A berkomunikasi dengan divisi publisitas A. Silang level ataupun satu level. Tetapi biasanya ini identiknya dengan cirinya itu dilakukan oleh kelompok orang. Divisi ataupun tim kelompok. Tidak secara individu juga bisa. Tetapi identiknya secara kelompok. Jadi ada tiga bentuk komunikasi organisasi. Nanti kalau saya tanyakan. Satu secara vertikal. Dua secara horizontal. Dan ketiga secara diagonal. Di dalam komunikasi organisasi atau komunikasi perusahaan. Di sini dipertegas bahwa komunikasi perusahaan adalah total aktivitas komunikasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Betul tadi yang dikatakan oleh Bundi Madew tadi ya. Bahwa semua aktivitas komunikasi perusahaan itu adalah berdasar atau merucuk pada tujuan. Pada visi. Nah, untuk mencapai visi itu, maka tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah butir-butir yang sudah ditentukan dalam bentuk misi perusahaan. Di sini juga ada yang perlu saya terangkan ya, poin-poin besarnya saja. Nah, ini ada, para kelihatan teman-teman masih bingung. Ada yang disebut dengan simetris dan ada yang disebut dengan asimetris. Idealnya, komunikasi itu terjadi dua arah atau two-way communication. Dua arah, tidak one-way communication. Karena kenapa? Kalau dua arah, berarti ada feedback. Apakah itu feedback yang langsung maupun feedback yang tidak langsung. Nah, simetris ini menerangkan bahwa komunikasi di dalam perusahaan itu seimbang. Antara perusahaan memberikan pesan kepada ekstrat perusahaan. Kepada konsumen, konsumen itu bisa memberikan feedback secara langsung. Ataupun tidak langsung. Tetapi pesannya bisa tersampaikan. Kalau komunikasi asimetris, itu kecenderungannya one-way communication. Meskipun di dalam pengertiannya, di dalam redaksinya bahwa komunikasi asimetris ini lebih dominan pada komunikasi yang tetap dua arah, tetapi feedbacknya tertahan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asimetris ini pola komunikasinya itu relatif cenderungnya itu mengarah pada komunikasi yang satu arah. Nah, jadi yang harus diperhatikan atau yang menjadi rekomendasi kita di dalam melakukan komunikasi di dalam perusahaan itu adalah komunikasi secara simetris. Dua arah. Atasan kepada bawahan. Begitupun bawahan kepada atasan atau sesama level di dalamnya. Karena nanti kita akan berbicara juga tentang gaya komunikasi perusahaan yang lebih mengerucutkan kepada gaya komunikasi pimpinan. Silahkan identifikasi di tempat Bapak-Ibu bekerja. Apakah pimpinannya menerapkan pola komunikasi seperti apa? Ada the structuring style, ada the withdrawal style, ada the dynamic style, dan lain sebagainya. Nanti itu di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di sini bagi yang fresh graduate, lulus SMA, SMK, sederhana, sulit untuk memproyeksikan bagaimana implementasi daripada komunikasi perusahaan ini di tempat kerja. Nah, teman-teman silahkan diproyeksikan ke hal-hal yang cukup dekat dengan kehidupan teman-teman. Di keluarga, misalkan. Keluarga juga bentuk daripada organisasi. Ataupun di komunitas, apapun itulah kelompok di klub-klub yang teman-teman masuk di dalamnya. Klub pecinta sepeda, klub pecinta kucing, silahkan. Tentu memang pada dasarnya ada perbedaan antara kelompok dengan organisasi. Kalau kelompok itu identik, di dalamnya itu sudah saling mengenal. Namanya, karakteristiknya, bahkan alamatnya sudah saling mengenal. Kalau organisasi itu belum tentu. Dan di dalam kelompok itu biasanya tidak ada struktur formal. Kalau di dalam organisasi ada struktur formal. Kita lanjutkan. Ini saya tidak mengulas lagi, karena di dalam video pembelajaran sudah saya sampaikan. Saya hanya akan menekankan poin-poin besarnya saja. Nah, di dalam mata kuliah ini, jadi materi pertemuan pertama ini adalah menggambarkan seluruh mata kuliah dari pertemuan satu sampai pertemuan kelima belas. Nanti di pertemuan keempat belas, kita akan berbicara tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Dilengkapi dengan contoh kasus atau studi kasusnya. Seperti apa implementasi CSR yang memang dilakukan oleh seorang PR sebagai kegiatan Corporate Communication. Kemudian juga kita akan berbicara tentang krisis. Bagaimana cara penanganan krisis. Dan juga akan berbicara tentang identitas. Sedangkan identitas, citra, dan reputasi. Jadi, Bapak-Ibu, teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar. Saya menjelaskan tentang pengantar Corporate Communication. Mata kuliah ini membahas tentang komunikasi yang dijalankan di dalam sebuah organisasi. Di dalam organisasi itu ada tiga bentuk komunikasi yang bisa dijalankan. Pertama, secara vertikal. Kedua, secara horizontal. Dan ketiga, secara diagonal. Nanti di beberapa pertemuan yang akan datang, akan diulas lebih jauh lagi. Seperti apa bentuk atau contoh konkretnya. Lalu, apa indikator dikatakan bahwa komunikasi perusahaan itu dikatakan efektif atau tidak. Lalu, bagaimana ketika nanti terjadinya konflik. Konflik internal atau konflik eksternal. Bagaimana ketika perusahaan itu dilanda sebuah krisis. Krisis yang sifatnya mikro maupun sifatnya makro. Jadi, penekanan yang saya sampaikan tadi. Pertama, kita harus memahami betul konsep dasar komunikasi. Sehingga kita memahami komunikasi korporat itu menjadi lebih baik. Jadi, begitu pun kita akan nanti belajar tentang media relation. Media-media apa yang memang digunakan. Kadang-kadang kan cara berkomunikasi sekarang sudah berbeda setelah adanya pandemi. Ada yang dikenal dengan WFA, WFO, work from office, work from home. Lalu, itu pun akan mengubah atau menggeser pola komunikasi yang sebelumnya sudah berkembang atau sebelumnya diterapkan. Bagaimana? Apakah dengan adanya WFA ini rentan terjadinya miskomunikasi? Atau justru membuat lebih efektif komunikasi? Jadi, ini harus kita lihat secara holistik dari berbagai sudut pandang yang bisa kita telah. Sebagai gambaran, nanti di tugas UTS atau UAS, nanti teman-teman harus melakukan observasi untuk mengidentifikasi beberapa masalah-masalah di dalam organisasi. Apakah itu di instansi pemerintahan atau di instansi suasana itu nanti saya perbolehkan atau nanti akan ada arahan dari saya. Nah, kemudian, teman-teman, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan penekanannya karena kita nanti akan bertemu di dua minggu selanjutnya. Jadi, kalau kita nanti bertemu di dua minggu setelah ini, maka yang akan kita bahas dua materi sekaligus. Tinggal nanti menunggu informasi saja. Apakah waktunya berbeda, jamnya berbeda, harinya berbeda. Kemudian begini, setelah ini saya akan post dokumentasi VIKON pada siang hari ini. Saya membuka kelasnya itu di KM101. Sementara di KM103, saya hanya share link saja. Nanti saya akan membukakan zoom lagi di KM103, tetapi teman-teman tidak perlu masuk, tidak perlu join. Itu hanya untuk supaya terakumulasi bahwa kelas ini sudah mengadakan video conference. Karena kita mengadakannya secara gabungan, dua kelas. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi, untuk teknis perkuliahan. Mungkin ini VIKON pertama ya, Mbak Ulfatun. Mas Ruro, halo. Mbak Ulfatun. Mbak Ulfatun bisa mendengar saya. Tidak terdengar ya, nampaknya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Oke, silahkan langsung bertanya. Ibu Nimadud Indrawati. Ya, menggapu. Maaf Pak, izin bertanya. Jadi, apakah model simetris dan asimetris itu juga bisa kita lihat di dalam bentuk komunikasi internal, Pak? Atau hanya bisa kita lihat bentuk komunikasi eksternal dari perusahaan dan pihak konsumen? Terima kasih, Pak. Tuh, terima kasih, Bu Nimadud ya. Terkait simetris dan asimetris itu bisa kita lihat di internal maupun di eksternal. Jadi, nanti akan ada rekomendasi ya, Bu Nimadud, seperti apa pola komunikasi organisasi yang direkomendasikan. Ada secara lisan, secara tulisan, verbal dan non-verbal. Saya lupa itu dipertemuan keberapa, tapi nanti ada kok materinya. Jadi, begini, Bu. Kalau kita melihat suatu kondisi, contoh, kita dihadapkan pada pimpinan organisasi yang memang relatif tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengakomodasi usulan-usulan atau kritikan-kritikan dari anggota di bawahnya. Kadangkala, di dalam suatu forum rapat, pimpinan kita memberikan akses kepada kita untuk menyampaikan pendapat. Secara lisan ataupun secara tulisan, baik email. email. Tetapi memang selalu tidak mendapat respon. Email tidak dibalas. Atau memang ketika disampaikan oleh kita, oleh ibu, contohnya secara lisan, jawabannya relatif seperti ini. Oke? Kita nanti akan bicarakan lagi atau kita nanti akan kaji ulang ya? Saya catat dulu, saya tampung dulu. Biasanya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya juga. Nah, itu kalau kita kategorikan, itu sebetulnya ada feedback. Seperti ada feedback. Tetapi kalau kita runut lagi lebih jauh, apakah direspon atau tidak? Jadi, arti efek atau feedback itu adalah merespon apa yang kita sampaikan. Bukan hanya menerima, oke, sampai sini. Tetapi tidak ada tindak lanjut. Maka kalau seperti itu, analisa sementaranya ibu bisa mengkategorikan bahwa komunikasi organisasi itu bersifat asimetris. Asimetris itu sebetulnya pengertiannya adalah pola komunikasi organisasi yang berjalan dua arah, namun feedback atau efek yang diberikan, umpan balik yang disampaikan oleh komunikan itu tertahan. Itu sebetulnya pengertian daripada pola komunikasi asimetris. Nah, karena banyaknya tertahan di sini, feedback atau umpan balik dari komunikan, maka kecenderungan komunikasi yang sifatnya asimetris itu cenderung lebih bersifat one-way communication atau satu arah. Berbeda halnya kalau misalkan sifatnya asimetris, di email pun direspon, atau di dalam forum diskusi, forum rapat, itu mingguan, bulanan, itu direspon. Oke, baik. Terima kasih usulannya, terima kasih kritiknya, namun berdasarkan, blop-blop-blop, dijelaskan, dijelaskan. Jadi, itu pun akan kita lihat dari sudut pandang pimpinan kita. Nah, nanti kita akan berbicara juga tentang iklim komunikasi, Bu Nimade. Iklim komunikasi perusahaan itu seperti apa? Dan salah satu faktor terbesar untuk menyumbangkan iklim komunikasi di dalam perusahaan itu adalah pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan. Karena ada aspek budaya yang diterapkan, aspek kepercayaan, ada keyakinan, dan lain sebagainya. Nanti akan lebih seru lagi kalau nanti kita sudah masuk pada beberapa pertemuan. Ini materinya masih umum, masih membahas tentang semua materi yang akan kita bicara. Kurang lebih seperti itu sementara. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Mbak Putri Indah, silahkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau nanya. Tadi kan membicarakan masalah komunikasi organisasi yang ada tiga, yaitu horizontal, vertical, dan diagonal. Itu kan hanya untuk di dalam perusahaan. Tapi jika kita untuk misalnya ke klien, ke klien yang bukan di satu perusahaan kita sendiri, apakah kita mengikuti yang dari tiga, dari tiga itu horizontal, vertical, diagonal, atau ada cara lain untuk berkomunikasinya? Dengan siapa? Dengan klien di luar organisasi yang satu perusahaan dengan kita. Oke, 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 oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya sudah menangkap, ya. Begitupun tadi yang ditanyakan oleh Bu Nimade, apakah itu simetris-simetris itu internal saja atau eksternal itu bisa keduanya? Ya, Bu Nimade. Kemudian barusan, ada pertanyaan lagi dari Mbak Putri, di dalam pembahasan materi selanjutnya akan kita bahas tentang komunikasi dengan stakeholders. Apa sih stakeholders itu pemangku kepentingan? Orang-orang yang memiliki kepentingan dengan suatu perusahaan atau dengan suatu lembaga. Stakeholders itu kebetulan saya juga, nanti di semester delapan teman-teman akan bertemu lagi dengan saya di mata kuliah stakeholders mapping. Stakeholders itu adalah sekelompok orang, baik itu individu maupun kelompok, yang memiliki kepentingan dan saling mempengaruhi. Dipengaruhi, saling dipengaruhi, dan saling mempengaruhi. Kata kuncinya itu. Kita bisa mempengaruhi konsumen, juga konsumen bisa mempengaruhi kita. Kita bisa mempengaruhi governance, pemerintah juga governance bisa mempengaruhi kita. Jadi di antara dua lembaga atau dua elemen ini, yang disebut dengan stakeholders, kita bisa dipengaruhi juga bisa mempengaruhi. Bagaimana Pak? Apakah memang ada pendekatan lain atau sama-sama dengan melakukan pendekatan komunikasi? Apa? Komunikasi. Apa namanya? Tadi dikatakan atau ditanyakan oleh Bune Mado itu komunikasi vertikal atau Mbak Putri ya, horizontal ataupun komunikasi diagonal. Pada dasarnya itu yang digunakan. Tetapi nanti akan ada perkembangan lanjutan. yaitu bahasa materi tentang pola komunikasi atau pola hubungan stakeholders. Pertanyaannya, apakah konsumen menjadi stakeholders kita? Jelas. Stakeholders. Karena kan stakeholders itu sebagai bagian daripada organisasi kita. dirinya berada di eksternal perusahaan, tetapi memiliki kepentingan bagi kita. Contoh, teman-teman di sini sebagai mahasiswa, juga sebagai stakeholders unsia. Di satu sisi, teman-teman sudah menyandang status mahasiswa unsia. Atau mungkin bagi yang sudah mendapatkan alma mater, sudah lebih pede, sudah lebih yakin bahwa teman-teman sebagai mahasiswa unsia. Tapi di satu sisi, teman-teman juga bisa memantau perkembangan dan kebijakan unsia seperti apa. Di sini teman-teman sebagai stakeholders. Begitupun dengan klien. Untuk membahas tentang pola-pola komunikasi ini, ada yang disebut dengan pola hubungan. Ada inaktif, ada proaktif, ada interaktif. Kalau kita membahasnya tentang pola komunikasi stakeholders. Nanti akan dibahas kok materinya. Tetapi memang bahasannya masih dasar. Karena mata kuliah ini masih ada istilah pengantar. Corporate communication. Istilah pengantar ini kita akan berbicara yang dasar-dasarnya dulu. Berawal daripada internal, horizontal, vertical, dan diagonal itu tadi. Tetap berawalnya dari santri. Tapi kalau mau dikembangkan, itu ada pola hubungan perusahaan dengan stakeholders. Kurang lebih sementara begitu dulu untuk Mbak Putri. Karena ini mata kuliahnya dasar dulu. Supaya tidak terlalu pusing ya, Mbak. Ada lain yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Cukup. Cukup. Mbak Umi Salma. Sebentar, ada pesan ya dari Ibu Maria. Apa ini ya? Mengempas secara pribadi. Oh, ini khusus ke saya ya? Tidak. Dari keberapa isen yang dapat dibelas laporan yang selesai. Saya merupakan bahwa saya telah mengikuti mata kuliah pengantar-pengantar pada semester antara dengan dosen. Bu Oca, ya. Dan sudah melakukan nilai B, Pak. Saya tanyakan, apakah saya harus tetap melanjutkan? Silahkan, Bu Maria, dikonfirmasi saja ke Bu Oca, ya. Karena memang sistem kemarin sedang error. Jadi mungkin... Kalau seperti Bu Maria. Ini Bu Maria yang saya isikan KRS-nya, bukannya? Halo? Iya, Pak. Oh, yang saya isikan. Kalau gitu saya akan tinjau ulang KRS-nya nanti, ya. Kalau memang sudah mendapat nilai B, nanti kita coba untuk mengambil mata kuliah lain saja. Kalau memang nilai yang semester lalu sudah bagus. Gitu ya, Bu Maria, ya. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin... Oke, siapa nih? Mbak Ulfatul. Mbak Putri lagi, silahkan. Mbak Ulfatun Mas Ruroh, silahkan. Ya, Pak. Selamat siang. Perkenalkan. Nama saya Ulfa. Maaf, apakah kedengaran? Terdengar, terdengar. Ini Pak, saya bekerja di perusahaan ya. Terus banyak yang ibaratnya orang ber-SDM benda dan mereka sering salah paham dengan intonasi. Peranan penting atau saran-saran yang seperti apa ya, supaya itu membuat tidak salah paham. Oke, menarik. Ini sebetulnya jawabannya ada di mata kuliah lain, ya di mata kuliah pengantar komunikasi. Tetapi tidak ada salahnya, saya jelaskan di sini. Bapak-Ibu semuanya, di dalam praktek komunikasi, tentu kita tidak akan bisa dilepaskan oleh dua kategori komunikasi, ya. Dua sifat. Ada yang disebut dengan komunikasi verbal, dan ada yang disebut dengan komunikasi non-verbal, ya. Ataupun disebut dengan pesan verbal dan pesan non-verbal. Nah, apa sih bentuk dari pesan verbal? Kalau pesan verbal itu ada ucapan, ya. Saya menjelaskan materi ini secara verbal vokal, ya. Kemudian tulisan, itu verbal juga, ya. Ada tulisan. Lalu kalau non-verbal seperti apa? Ada ekspresi, ya. Mimpi wajah, ya. Gerakan tangan, intonasi suara, nada. Itu menjadi pesan non-verbal. Kadangkala yang menjadi seseorang atau sekelompok orang menjadi konflik atau bertiga itu bukan karena isi pesannya. Tapi karena nada suaranya. Karena intonasi suaranya. Dan intonasi itu bisa dilatar belakangnya atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor budaya, ya. Ada faktor geografis. Contoh, orang-orang yang relatif tinggal di pesisir pantai, itu tuh kalau berbicara tuh volumenya relatif agak keras, gitu ya. Karena memang dilihat bahwa karakteristik orang di sana itu, apa namanya, terdistract, gitu ya. Dengan deburan ombak, dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di pegunungan, hening, gitu ya. Mau ngomong pelan aja bisa terdengar, gitu. Ataupun budaya, ya. Ataupun justru SDM. Ataupun dilihat dari level pendidikan. Nah, banyak sekali contoh-contoh daripada komunikasi non-verbal selain intonasi, nada, suara, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan homofili dan heterofili, yang Mbak Ulfatun, ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana, Pak, kalau kita menghadapi orang yang ber-SDM rendah? Oke, saya memahaminya SDM rendah itu mungkin pendidikannya rendah. Sehingga sulit mengerti, gitu ya. Ataupun juga, ya identiknya kalau SDM rendah itu mungkin dari pendidikannya yang rendah. Kita harus membangun homofili, Mbak Ulfatun. Apa yang disebut homofili? Homofili itu adalah kesamaan antara komunikator dengan komunikan. Ada kesamaan, dicari persamaannya. Kalaupun dia lulusan SD, kita lulusan SMA atau S1, kita rendahkan bahasa kita, kita turunkan level atau intonasi cara berbicara kita, kita turunkan diksi atau penggunaan istilah yang kita sampaikan, sehingga mereka menjadi paham. Ya, satu. Yang kedua, cari persamaan-persamaan. Kalau dia hobinya masak, misalkan hobi masak nasi goreng, eh ternyata Mbak Ulfatun juga hobinya masak nasi goreng. Berarti akan ada kesamaan, maka komunikasi. Dari kesamaan tersebut, komunikasi itu relatif akan berjalan lebih lanjut lagi. Ditanya lagi, dari mana? Oh, saya dari Blitar. Oh, kok sama? Saya juga dari Blitar. Atau minimal, oh saudara saya juga dari Blitar, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan homofili. Jadi, untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang yang relatif sulit untuk mengerti, kita harus membangun homofili. Dicari dulu persamaannya apa. Kalau memang, Pak, setelah dicari ini nggak ada persamaan, nggak ada homofili, berarti statusnya menjadi heterofili. Heterofili itu tidak ada persamaan. Atau dalam bahasa lain, heterofili itu adalah keberagaman. Perbedaan-perbedaan antara komunikator dengan komunikan. Kalau sudah seperti itu, kita yang menurunkan. Dari level komunikasinya, dari cara bicaranya, dari intonasinya, dari diksi yang digunakan kita turunkan, sehingga menjadi satu level. Begitu pun di dalam ruang lingkup keluarga kita. Di dalam ruang lingkup sosial kita, masyarakat kita. Di dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Teman-teman, di sini yang tadi ada Mbak Nunis sebagai HRD, boleh menggunakan istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah akademik. Tapi itu harus disesuaikan. Apakah itu kepada orang yang mengerti, masa kalau berbicara ke office boy atau cleaning service itu menggunakan istilah-istilah yang akademik, atau istilah-istilah ilmiah. Kan mereka akan sulit. Itu dari saya, berdasarkan pendekatan komunikasi. Cari dulu homofilinya. Persamaan-persamaan. Bisa persamaan budaya, bisa persamaan intelektual, bisa persamaan emosional. Contohnya nih, ibu-ibu itu banyak. Mau kemana? Saya mau berobat. Sakit apa? Saya ini ada emah. Saya juga emah. Itu persamaan itu. Nah, dari kesamaan pengalaman, kesamaan apapun itulah dicari. Begitu ya, Bulkah Tun ya. Yang lebihnya. Sehingga orang-orang menjadi paham apa yang kita sampaikan. Sama-sama, kembali kasih. Mbak Putri, ada pertanyaan lagi? Mbak Putri. Oke, Mbak Cahyani. Maaf, Pak. Oh, siapa nih? Oh, ya gimana? Ada pertanyaan kedua? Ya. Pertanyaannya bukan di materi sih, Pak ya. Saya dikit di luar materi. Ini saya mau menanyakan masalah di LMS-nya nih, Pak. Kan di situ kan ada interaksi, feedback, dan presensi ya, Pak? Saya mau menanyakan di LMS, Pak. Oke. Itu kan ada tiga kolom ya, Pak. Untuk nilai absen ya. Interaksi, feedback, dan presensi. Nah, kalau interaksi itu, kalau misalnya kita udah ngelove, atau komen, atau unduh gitu kan, tetap nilai interaksinya itu kecil, salah. Saya arahkan teman-teman, setiap apa yang di-posting dosen itu di-respon. Ya. Di-respon, di-love, di-love gitu ya, di-comment, di-download, di-tonton. Itu aja amannya ya. Ya. Udah semua nih, Pak. Kita lakuin. Tapi nilainya tuh masih kecil gitu, Pak. Di bawah 30%. Itu kenapa ya, Pak? Karena belum sampai semua sesi, Mbak. Nanti kalau sudah semua sesi, ya. Sudah sampai pertemuan ke-15, nanti akan terakumulasi. Dan kadang melihatnya bukan di LMS. Melihatnya di siakat. Ya. Jadi LMS ini hanya ruang kelas saja. Tabulasi datanya di siakat. Kehadiran, di siakat. Nilai, di siakat. Ya. Jadi di sini untuk aktivitas kuliah saja. Ya. Saya ngelihatnya persenannya itu di SES-nya ya, Pak. Di siakat. Tahu kan siakat kan? Kalau ini kan edling nih. Kelas kuliah saja. Nanti akan ada berapa persen. Nanti biasanya ya, setiap vikon-vikon ke depannya, saya akan mengingatkan, ini nih yang rendah nih. Yang rendah kehadirannya, gitu. Saya nanti perlihatkan aman-aman. Tapi amannya semuanya di respon saja. KP yang diposting dosen, gitu ya. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Mbak Cahyaning Respati. Putri. Mbak Putri juga. Silakan. Gimana, Mbak? Halo, selamat siang, Pak Ishan. Ya, siang. Perkenalkan nama saya Cahyaning Respati Putri. Bisa dipanggil Cahyana. Sebagai kreatif konten kreator. Oke. Nah, berkaitan dengan corporate communication, ini kan saya masih kurang nih, Pak, untuk masalah tentang komunikasi yang tadi sudah dijelaskan, baik vertikal, horizontal, maupun diagonal. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, misal di posisi PR. Posisi PR itu kan sebelum kita berbicara kepada klien atau investor, pasti kita berbicara secara bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, baru kita ke luar circle. Nah, apakah ketika dari PR berbicara kepada klien di luar, itu tetap memakai sistem komunikasi vertikal? Gitu. Terima kasih, Pak. Mohon jawab. Terima kasih. Baik. Oke, nampaknya sudah berapa lama? Kalau boleh tahu, Mbak Cahyana, sebagai apa? Konten apa tadi? Kreatif konten kreator. Kreatif konten kreator. Iya. Sudah berapa lama? Kurang lebih dua tahun, Pak. Oke. Di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, betul. Oke. Terima kasih. Bisa saya nangkap ya pertanyaannya. Jadi, begini ya. PR itu, kita sebetulnya belum masuk ke pembahasan PR, tapi tidak apa-apa ya. Harus dibedakan loh ya, antara corporate communication dengan public relation. Kalau tadi saya katakan, saya jelaskan gitu ya. Kalau corporate communication itu kita membahas dan berbicara tentang seluruh aktivitas komunikasi di dalam organisasi. Nah, biasanya aktor penggerak komunikasi organisasi ini disebut dengan PR. Nah, tetapi PR ini tidak semua ditemui, dapat ditemui di beberapa perusahaan. Ada yang disebut dengan departemen marketing. Padahal di dalamnya menyangkut aspek PR juga. Ada departemen publisitas dan lain sebagainya. Tiga pendekatan, tiga bentuk komunikasi tadi, vertikal, horizontal, diagonal itu, memang kita bisa melihat dan bisa menerapkan di lingkungan internal dulu. Tetapi tidak terbatas di sana. Lingkungan eksternal atau hubungannya dengan stakeholders tadi itu pun bisa diterapkan. Tapi saya rasa pertanyaannya hampir sama ya, Mbak Cahyaning, dengan pertanyaan tadi ini. Apakah praktek PR ketika berkomunikasi dengan konsumen atau klien tadi, menggunakan juga pada atau berangkat daripada pemahaman vertikal, horizontal, diagonal itu tadi. Ada pola hubungan stakeholders tadi saya sampaikan. Ada inaktif, ada proaktif, ada interaktif. Tetapi kalau kita membahas terlalu jauh ke sana, karena ini baru pertemuan pertama. Saya khawatirnya teman-teman sudah bingung di awal. Pendekatan-pendekatan horizontal, pendekatan-pendekatan vertikal, diagonal, itu bisa dilakukan di dalam maupun di luar. Termasuk ada investor, ada government, ada komunitas. Nanti kita akan berbicara community relation. Ada relasi dengan komunitas. Kemudian juga ada, ya termasuk tadi klien, ya, sumen. Jadi itu pun masuk kajian vertikal, horizontal, diagonal. Tapi memang tiga bentuk itu, ya, kita melihat di internal dulu. Mbak Cahyia, gitu ya. Kalaupun kita melihat pada aspek yang lain, itu kan ini kita berbicara di dalam konteks korporat. Nah, kalau kita pisahkan di luar konteks korporat, PR sebagai representatif daripada perusahaan itu berbicaranya dengan siapa? Dengan perseorangan kah individu? Maka kalau satu orang PR berbicara dengan satu orang klien, berarti levelnya komunikasi interpersonal. Satu PR berbicara dengan kelompok, maka komunikasi kelompok. Satu PR berbicara di dalam organisasi lain, berarti komunikasi organisasi. Itu kalau kita pisahkan konteksnya di luar konteks korporat. Tapi kalau kita berbicara di dalam aspek korporat, vertikal, horizontal, diagonal itu sama, bisa diterapkan. Begitu ya, Mbak Cahyia. Tapi memang dilihat lagi nanti komunikasinya diadik atau tidak, dua arah atau tidak, gitu ya, terhambat atau terjeda atau tidak, gitu ya, tertahan atau tidak. Nanti mungkin bisa diceritakan ya, berdasarkan pengalaman Mbak Cahyia, pengalaman Mbak Ulfatun, gitu ya, pengalaman Mbak Putri dan pengalaman Bu Nimada tadi. Dan akan kita bicarakan lebih lanjut lagi di pertemuan, ya akan datang saja ya. Ini sebagai pemanasan nih. Ada teman-teman kita juga yang fresh graduate, gitu. Jadi kita harus merendahkan dulu, ya, standar kita, supaya semuanya ngerti. Teman-teman yang memang berada di lingkungan perusahaan, di lingkungan pekerjaan, akan terbantu dengan pengalaman sekarang. Sementara begitu ya, Mbak Cahyia, ya? Baik, baik, Sa. Siap, siap, siap. Terima kasih. Ada lagi? Nampaknya sudah dulu ya, Bapak Ibu ya. Karena saya ada agenda lain. Itu saja mungkin elaborasi kita dan pemanasan kita, ya. Perkenalan dengan saya, juga perkenalan dengan materi ini, ya. Tolong dijaga semangatnya, tolong dibentuk ketuanya atau koordinator kelas di WA Group. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, mudah-mudahan kita sehat dan lancar selalu di dalam aktivitas kita. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.